Untuk kalian yang menantikan giveaway jam tangan dari kami, ikuti terus video kali ini untuk mengatau jam apa dan bagaimana cara mendapatkannya. Sebelum kita memulai video kali ini, pastikan kalian sudah subscribe channel kami dan dukung Mahwatch menjadi channel jam tangan nomor 1 di Indonesia. Giveaway jam tangan yang akan kami berikan sudah ada di depan saya. Ya, mungkin kalian beberapa sudah tahu ini logo dari brand jam tangan apa. Ya, ini adalah logo dari Spinnaker. Dan apa jam tangan Spinnaker yang akan kami bagi? Ini dia. Ya, ini masih dibungkus, kita buka dulu ya. Nah, ini dia barangnya sudah di depan saya. Mengenakan jam tangan otomatik adalah cara terbaik untuk meningkatkan penampilan dan rasa percaya diri kamu setiap hari. Tentu, jam tangan kuat itu bagus dan tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi, ada sesuatu pada gerakan jam tangan mekanis yang bekerja dengan sendirinya sehingga kamu tidak bisa mengatakannya dengan kata-kata. Mengenakan teknik seperti itu di pergelangan tangan kamu adalah sesuatu yang lain. Dan masalahnya adalah, sebagian besar jam tangan otomatik biasanya sangat mahal. Contohnya saja seperti jam-jam otomatik Swiss. Mereka telah ada selama bertahun-tahun dan memiliki warisan yang cukup panjang di balik brand mereka tentunya. Nah, kita masuk ke brand jam tangan ini. Ini adalah Spinnaker. Mereka adalah perusahaan baru dan masih mudah yang menawarkan jam tangan otomatik berkualitas tinggi dengan harga terjangkau dan masih terbilang wajar. Tidak, mereka tidak memiliki hampir semua warisan atau gengsi yang dimiliki oleh jam tangan otomatik Swiss misalkan. Tetapi, jika jam tangan mereka bagus, mereka masih bisa sepadan dengan harga yang menjadi pilihan bagus pada titik harga yang lebih rendah untuk orang yang ingin mendapatkan jam tangan otomatik yang berkualitas terkemuka tetapi tidak akan merusak pengeluaran kalian tentunya. Saat ini di depan saya terdapat Spinnaker Hull Riviera SP57201. Spinnaker menawarkan beragam jam tangan, tetapi sebagian besar tampaknya berfokus pada opsi yang terinspirasi oleh jam divers. Ada beberapa pilihan warna yang tersedia dengan sedikit perbedaan juga pada bentuk dial dan juga bentuk case-nya tentunya. Tetapi, banyak dari jam tangan mereka mengikut estetika desain yang sangat mirip. Jam tangan Spinnaker Hull Riviera SP57201 ini terpilang cukup fenomenal. Jam tangan ini merupakan jam tangan otomatik yang cukup diperhitungkan oleh pecinta jam tangan otomatik itu sendiri dengan nuansa vintage yang menunjukkan kemahiran dalam mendesain sesuatu yang dilakukan dalam pembuatan jam tangan. Jam tangan ini menggunakan material kaca mineral crystal glass dan memiliki diameter 42 mm dengan ketebalan 12 mm. Dengan gradasi warna merah dengan warna case yang silver berbentuk persegi yang merupakan ciri khasnya Spinnaker Sherry Hull. Kalian bisa lihat di sini. Jam tangan ini memiliki 3 hand, yaitu yang terdiri dari second hand, minute hand, dan hour hand. Selain itu, jam tangan ini juga terdapat date atau penanggalan. Selain itu, jam tangan ini juga menggunakan strap kulit yaitu Genuine Leader yang berwarna hitam dengan ukuran lug strapnya yaitu 22 mm. Dan untuk indeksnya di sini kita lihat hanya menggunakan garis-garis saja. Beberapa seri Spinnaker juga menggunakan dot ya. Di sini hanya garis-garis saja dan untuk dialnya gradasi warna merah. Dari tengah ini merah yang agak cerah, kemudian redup, lebih gelap, merah agak gelap. Dan juga dialnya memiliki text tool. Dan untuk wet resistance-nya, jam tangan ini memiliki water resistance hingga 100 meter. Kemudian, beralih ke movementnya, jam tangan ini menggunakan Japan Automatic Movement dengan kaliber NH35 yang sudah cukup advanced. Yang kabarnya, movement ini dirilis sekitar tahun 2011 kemarin. Terbilang masih muda ya. Dengan power reserve yang kurang lebih yaitu 40 jam dengan perkiraan akurasi sekitar minus 20 sampai plus 40 detik per hari. Cukup berjarak juga. Movement ini sudah mendukung fitur hack yang dapat memperhatikan jarum jam ketika men-setting waktu untuk mempermudah kalian mengkalibrasi waktunya. Tidak hanya itu, movement ini juga sudah mendukung shock system yang mereka sebut yaitu daya shock. Teknologi daya shock ini juga dimiliki pada jam tangan Seiko seri alpinis. Secara teknis, sistem ini atau teknologi ini merupakan perangkat untuk menyerap goncangan agar membantu melindungi kerusakan saat jam tangan terjatuh atau terbentur sesuatu yang keras. Dan untuk loomnya, jam tangan ini menggunakan loom jenis super luminova BGW9 yang cukup terang pada hand dan indeks jam tangan untuk membantu membaca jam tangan saat dalam keadaan gelap. Jadi, untuk lumensnya sudah cukup terang ya karena sudah menggunakan super luminova ala spinnaker. Nah, untuk kalian yang ingin memiliki jam tangan ini secara gratis, ikuti rules-nya di sebelah sini. Akan saya sertakan di sebelah kanan. Caranya cukup gampang yaitu hanya like video ini dan pastikan subscribe channel kami. Lalu foto ekspresi kamu seheboh mungkin bersama jam tangan kamu dan upload di story Instagram kalian. Gunakan GP Mahwatch. Sekarang Mahwatch sudah ada gifnya ya. Kalian bisa swipe ke atas ketika akan bikin story dan cari GP Mahwatch. Gunakan GP tersebut, lalu kemudian tag Mahwatch.co.id. Kemudian pastikan settingan akun kalian tidak private agar tim kami bisa melihat story kalian. Jangan lupa juga untuk follow Mahwatch.co.id atau juga Mahwatch Collection. Dan ajak teman-teman kalian untuk ikuti kompetisi ini. Dan untuk yang sudah terlanjur dan penasaran dan tidak sabar untuk memilikinya, kalian bisa langsung cek jamtangan.com. Kemudian untuk harga dan link pembelian akan sesertakan di kolom deskripsi. Itu dia video kali ini. Pastikan kalian ikut giveaway-nya karena hadiahnya sangat menarik sekali. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan dukung Mahwatch menjadi channel jam tangan nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.